Ketua MPR Pambang Susatyo atau Pamsud menyebut setiap pimpinan parpol sudah merasakan langsung pelaksanaan pemilu 2024 yang sangat brutal. Hal itu disampaikan Pamsud soal keyakinannya bahwa pimpinan parpol mau menyetujui amandemen UUT 1945. Pernyataan tersebut disampaikan Pamsud saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024, usai menerima mantan Ketua MPR Amin Rais. Pamsud mengatakan bahwa proses amandemen UUD 1945 akan bergantung pada setiap pemimpin partai politik di parlemen. Sebab amandemen UUD baru bisa dilakukan atas persetujuan fraksi partai politik di DPR serta anggota DPD. Ia menyebut MPR akan mengembalikan rencana amandemen untuk diskusi pada pimpinan partai politik. Ia mengungkap komposisi partai politik di parlemen ke depan kemungkinan ada 8 atau 9 dengan tambahan dari DPD. Namun ia yakin setiap pimpinan partai politik menyetujui amandemen yang membuka kemungkinan mengembalikan sistem pemilihan presiden dari langsung dipilih rakyat menjadi dipilih MPR. Selain itu Wakil Ketua Umum Partai Golgar itu pun yakin kedaulatan rakyat akan tetap terjaga meskipun pil pres tak langsung dipilih oleh rakyat. Keluar rakyat sebagaimana pendiri bangsa sudah diwakilkan dengan para wakil yang dipilih. Terima kasih telah menonton!